Intro Sebuah pemandangan unik terlihat dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Tuban. Begitu terdengar suara sirine setiap jam 10 pagi, seluruh penghuni lapas menghentikan segala aktivitas. Sesaat kemudian terdengar lagu Indonesia Raya berkumandang. Baik narapidana maupun petugas lapas yang sedang bekerja langsung mengambil sikap berdiri. Tanpa komando mereka serempak ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan ini pun menggema hingga seluruh sudut lapas. Suasana ini pun bikin merinding para pengunjung. Meski terkesan sederhana namun menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri narapidana. Mereka yang hampir lupa dapat mengingat kembali dan merasa memiliki negeri ini. Itu janya untuk apa ini mas katanya? Ya Alhamdulillah mas dulu saya memang nyanyinya hafal sekarang ya gak hafal ini gak kara-kara nyanyi terus ya apa lagi mas di luar nasionalisnya keluar lagi. Berarti untuk menanamkan rasa nasionalisme itu ya? Menyanyikan lagu kebangsaan ini merupakan salah satu bagian program Lapas Tuban untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri narapidana. Program ini baru berjalan sekitar dua bulan tepatnya sejak awal Juni 2021. Selain mengemandangkan Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis, pihak Lapas juga mengajak narapidana upacara bendera di hari Senin. Lalu pada hari Rabu dan Sabtu membaca teks Pancasila. Sementara di hari Jumat melatunkan lagu Pada Menegri. Terkait dengan peneraman nasionalisme yaitu kita telah mempunyai program di awal tahun. Kita yang baru terrealisasi dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Yaitu program upacara kenaikan bendera dan penurunan bendera di hari Senin. Kemudian Selasa dan Kamis yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Rabu dan Sabtu pembacaan teks Pancasila. Serta hari Jumat adalah menyanyikan lagu Pada Menegri. Itu tujuannya untuk apa dan menyanyikan? Tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme kepada warga pembinaan kita. Yang selama ini mereka di dalam hilang haknya. Itu wajib diikuti semuanya? Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua warga pembinaan. Bahkan petugas pun ikut. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik. Sehingga bukan hanya warga pembinaan yang tertanam jiwa nasionalisme. Akan tetapi petugas pun juga ikut merasakan. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, para narapidana juga diajak menghias lingkungan lapas. Di antaranya memasang bendera merah putih dan sejumlah atribut lain yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme.